Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami Muhammad Dariyati SSI dari Propolingo Di sini kita akan mempelajari tentang dimensi 3 khususnya tentang jarak Dalam materi kali ini kita akan membahas jarak antara Titik ke titik, titik ke garis Yang pertama adalah jarak titik ke titik Perhatikan peragahan ini menunjukkan titik A, titik B, A ke B Jarak titik A ke B, 2 titik, adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B Sebagai contoh, diketahui kubus A, B, C, D, F, G Seperti pada ilustrasi, dengan panjang rusuknya 4 cm Tentukan jarak titik A ke titik C Dan titik A ke titik G Seperti ilustrasi Pembahasannya Perhatikan segitika A, B, C Siku-siku di B Ac, akar dari AP kwadrat ditambah dengan BC kwadrat Berarti akar dari 4 kwadrat ditambah dengan 4 kwadrat Sama dengan akar dari akar 16 ditambah dengan 16 Akar 32 jadi 4 akar 2 jadi diagonal sisi AC adalah 4 akar 2 jarak AG berarti kan ilustrasi yang ada AG berarti kan segitiga ACG siku-siku di C maka AG adalah AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat AC tadi kita ketahui adalah 4 akar 2 ditambah dengan CG nya adalah 4 kuadrat berarti akar 32 ditambah dengan 16 berarti disini sama dengan akar 48 akar 48 berarti akar 16 dikali 3 jadi diagonal ruang AG adalah 4 akar 3 yang kita bahas selanjutnya adalah jarak titik ke garis perhatikan peragaan ini menunjukkan titik A ke garis G adalah jarak titik dan garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus dengan garis G contoh diketahui kubus ABCD FG dengan panjang rusuknya 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm tentukan jarak titik B ke diagonal AG seperti ilustrasi tegak lurus di AG pembahasannya jarak B ke AG adalah jarak B ke P BP tegak lurus dengan AG diagonal sisi BG adalah 6 akar 2 diagonal ruang AG adalah 6 akar 3 lihat segitiga ABG seperti ilustrasi ini ABG BP AB nya 6 BG nya 6 akar 2 dan AG nya adalah 6 akar 3 lihat segitiga ABG sin A sama dengan BG dibagi dengan AG sama dengan BP dengan AB berarti 6 akar 2 dibagi dengan 6 akar 3 sama dengan BP dibagi dengan 6 jadi BP sama dengan 6 akar 2 dikali 6 dibagi dengan 6 akar 3 kita coret dikali akar 3 berakar 3 untuk menyederhanakan akar 3 ini kita coret kita coret jadi BP nya sama dengan 2 akar 6 jadi jarak B ke AG adalah 2 akar 6 contoh selanjutnya diketahui T, A, B, C, D limas beraturan seperti ilustrasi yang ada tentukan panjang rusuk alas 12 cm dan panjang rusuk tegak adalah 12 akar 2 tentukan jarak A ke T, C pembahasannya jarak A ke T, C adalah AP tegak lurus disini AC adalah diagonal persegi atau diagonal elas jadi disini C, C, P, P, T kalau ini 12 berarti ini 6 akar 2 disini 6 akar 2 AP nya sama dengan AC kuadrat dikurangi PC kuadrat berarti 12 akar 2 kuadrat dikurangi 6 akar 2 kuadrat kita bisa sederhanakan 2 kali 144 dikurangi 36 berarti 2 dikali 108 jadi disini 2 kali 3 kali 36 berarti 6 nya kita keluarkan 6 2 kali 3 berarti 6 berarti 6 akar 6 jadi jarak A ke T, C adalah 6 akar 6 terima kasih selamat belajar 6 6 7 8 9 9 10 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 Terima kasih.